Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kami dari Universitas Singatan Medan Rodi D3 Kepidanan Mempersembahkan sebuah video pembelajaran Selamat menjaksikan Yang pertama, timbang berat badan bayi Setelah itu, ukur panjang badan bayi Dimulai dari kepala sampai tumit Setelah itu, ukur lingkar kepala bayi Dimulai dari ubun-ubun sampai ke dahi Setelah itu, lakukan pengukuran pada lingkar dada bayi Selanjutnya, lakukan pengukuran lingkar lengan bayi Kita masuk ke pemisahan Apgar Sport Yang pertama kali dima yaitu Aference Atau warna kulit Jika skornya 0 Maka warna kulitnya pucat Jika skornya 1 Warnanya merah Dan ekstremitasnya biru Dan jika skornya 2 Seluruh tubuh berwarna merah Kemudian pulse Atau denyut jantung Jika skornya 0 Denyut jantung tidak ada Jika skornya 1 Kurang dari 100 Jika skornya 2 Lebih dari 100 Kemudian grimace Atau reaksi ransangan Jika skornya 0 Tidak ada Jika skornya 1 Bayi menyeringai Jika skornya 2 Bayi bersin dan batuk Kemudian activity Atau aktivitas Jika skornya 0 Tidak ada Jika skornya 1 Ekstremitas Kleksi Dan jika skornya 2 Bayi bergerak aktif Kemudian respiration Jika skornya 0 Tidak ada Jika skornya 1 Bayi lemah Dan jika skornya 2 Bayi menangis kuat Pertama dimulai dari ujung kepala Sampai ujung kaki Sekarang kita langsung ke pengusahan kepala Rabah garis sutura sagitalis Hingga ke ugun-ubun Lalu perhatikan apakah permukaannya terdapat benjolan Dan perhatikan apakah terdapat kelainan Seperti anasefalus Atau mikrosefalus Setelah kepala Selanjutnya ke mata Perhatikan apakah kedua matanya simetris atau tidak Lalu perhatikan apakah matanya terdapat Stabismus atau mata juling Kemudian ke hidung Perhatikan apakah hidungnya simetris atau tidak Selanjutnya ke mulut dan bibir Perhatikan apakah di bibir terdapat kelainan Seperti labioskisis dan palatoskisis Selanjutnya ke telinga Perhatikan apakah telinganya simetris atau tidak Lalu amati apakah terdapat kotoran atau tidak Selanjutnya kita masuk ke leher Palpasi bagian leher Amati apakah terdapat benjolan Vena jugularis Dan kelencar tiroid Kemudian ke dada Amati bagian dada Apakah simetris saat bayi bernafas Kemudian bagian bahu Lengan Dan jari tangan Amati apakah keduanya simetris atau tidak Lalu apakah jari tangan terdapat polidaktil atau sidaktil Kemudian ke perut Rabah bagian perut Apakah terdapat benjolan atau tidak Atau ada pengarasan di daerah perut Kemudian masuk ke genitalia Perhatikan kalau pada perempuan apakah terdapat lubang vagina Dan saluran air kencing Dan kalau lagi perhatikan apakah testis dan skortumnya sudah turun atau belum Kemudian perhatikan ekstremitas bawah Apakah bagian kakinya panjang atau tidak Atau sama panjang Kemudian perhatikan apakah jari kakinya normal Atau terdapat polidaktil atau sidaktil Selanjutnya Punggung Rabah daerah punggung Apakah terdapat kelainan Seperti spina bifida Atau terdapat benjolan di sekitar punggung Setelah itu Amati apakah di daerah anus Terdapat lubang atau tidak Dengan menggunakan termometer Alat-alat Alat yang kita butuhkan untuk memandikan bayi Di antaranya Baskom Sabun Bedak Yang berisi Kasah steril Dua buah waslap Pakaian perlengkapan bayi Seperti topi bayi Sarung tangan bayi Bedong bayi Handuk Dan tak lupa Sarung tangan Sebelum melakukan tindakan Cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menurut WHA Lepaskan semua aksesoris tangan Kemudian Cuci tangan 6 langkah menurut WHA Gunakan sarung tangan Steril Kemudian letakkan bayi di atas Meja bayi Lepas semua pakaian bayi Lepas semua pakaian bayi Kemudian basahi waslap dengan air hangat Serta bayi dengan waslap Basahi dari muka Kepala Leher Dada Tangan Perut Pumbung Kaki Bokong Dan genitalia Kemudian basahi waslap dan berisam Pumbung Sabuni Bayi Mulai dari Kepala Leher Dada Tangan Terut Punggung Kaki Bokong Dan genitalia Selanjutnya Masukkan bayi ke dalam bak mandi Bersihkan bekas sabun yang ada di tubuh bayi Mulai dari kepala Dada Leher Tangan Perut Dan tangan kanan Bidat Kepakan bayi di atas handuk bersih Keringkan tubuh bayi mulai dari kepala Leher Dada Tangan Perut Punggung Kaki Bokong Dan genitalia Kenapan Pakaian bayi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buka handspun dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selamat menikmati selamat menikmati